Pemirsa Cahaya Pagi, sejak dulu negara kita sangat terkenal kaya akan rempah-rempah. Bahkan diantaranya nih kudu wajib ada di dapur kita masing-masing nih pemirsa, seperti kunyit dan jahe. Selain diolah menjadi bumbu masak, dua tanaman ini juga punya khasiat yang luar biasa bagi tubuh, khususnya di masa pandemi. Berikut tayangannya. Asia Tenggara memang dikenal dengan keberagaman rempah-rempahnya, termasuk Indonesia. Siapa yang gak kenal rempah-rempah ini? Kunyit dan jahe. Rempah yang memiliki beragam manfaat dan khasiat ini seringkali digunakan sebagai bumbu pada makanan. Bahkan digunakan sebagai bahan baku jamu atau obat tradisional. Sedangkan turmeric atau yang disebut kunyit memiliki kandungan kurkumin yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Turmeric dia bisa bermampuan untuk apa? Salah satu anti nyeri, salah satu anti peradangan, salah satu anti aging terbaik itu namanya kunyit turmeric kalau mereka bilang gitu. Kemudian namanya ginger. Ginger itu kan apa namanya? Jahe. Jahe merupakan salah satu radical scavenger terbaik. Jadi radical scavenger itu maksudnya dia bisa memakan radikal-radikal bebas dalam badan kita. Coba. Begini ini kan luar biasa loh. Karena mudah ditemukan baik di pasar maupun supermarket, kunyit dan jahe mudah diolah untuk dijadikan minuman kesehatan. Tidak susah untuk meraciknya sendiri. Cukup dengan cara ditumbuk menggunakan lumpang, agar rasa dan aromanya yang khas bisa berkasiat. Kayak ngerasa itu sebagai apa ya, kayak pengganti vitamin gitu, tapi herbal gitu kan jadi kayak gak was-was. Terus kedua, entah bener atau enggak, kayak di saya ngerasanya berat badan saya turun banget gitu. Kunyit dan jahe disebut memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Selain dipercaya dapat meredakan nyeri dan menghambat penyembatan pembuluh darah, dua rempah itu juga ampuh untuk memperlancar pencernaan sebagai antioksidan dan antiperadangan. Selain aromanya yang khas, jahe juga dikenal sebagai rempah yang bisa menghangatkan tubuh. Di saat pandemi seperti ini, kandungan yang ada dalam jahe dipercaya bisa meningkatkan imunitas tubuh. Salah satunya jahe merah. Tidak hanya dijadikan sebagai jamu, jahe merah juga bisa diolah menjadi suplemen. Yang bisa dikonsumsi anak-anak. Pertama, kita cuci dulu semua bahan-bahannya dan pastikan bersih dari kotoran yang menempel. Gunakan perasan air lemon sebagai pelarutnya, tanpa menggunakan air atau cairan lain sebagai tambahan. Biasanya dalam sehari, bisa menghabiskan hingga 200 kg lemon lokal. Selain baik untuk kesehatan, air lemon juga berfungsi sebagai pengawet alami. Jadi produk suplemen anak ini bisa bertahan hingga 6 bulan tanpa menggunakan bahan pengawet. Selanjutnya, blender bahan-bahan yang sudah dicuci. Ada jahe merah, kencur, dan air lemon. Blender sampai halus dan saatnya dimasak. Tambahkan daun min dan kembang telang. Selain baik untuk tenggorokan, kembang telang berfungsi sebagai pewarna alami. Masak hingga 30 menit. Terus diaduk agar tidak gosong ya, sampai berubah menjadi warna keungguan. Kalau sudah didinginkan, peras hasilnya. Kemudian, tambahkan madu agar suplemennya terasa manis. Selanjutnya, tinggal dimasukkan ke dalam wadah atau botol kaca yang berwarna gelap. Agar kandungan nutrisinya terlindung dari sinar matahari langsung. Suplemen jahe merah ini cocok diminum anak-anak selama dosisnya sesuai takaran. Bahkan, suplemen ini juga bisa dikreasikan dengan tambahan buah-buahan. Selain untuk meningkatkan daya tahan tubuh, sifat antibakteri dan antiradang dari jahe merah, bagus untuk meredakan batuk dan demam. Sementara kandungan ginggerol yang ada di jahe merah bisa menurunkan kadar kolesterol dan memperlancar peredaran darah. Kasiat jahe bahkan tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Dan disebutkan, jahe adalah campuran minuman di surga. Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Quran Surat Al-Insan ayat 17. Ya, inilah salah satu kenikmatan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita di bumi. Dan tujuannya, agar manusia semakin bertakwa pada yang maha kuasa.